PAUS ORKA Salah satu mamalia laut yang mudah kita kenali adalah PAUS ORKA atau ORIKOS ORKA. Ia memiliki warna hitam dan putih yang khas di tubuhnya. Ukurannya pun sangat besar. Oh iya, PAUS ORKA juga dikenal sebagai PAUS Pembunuh atau Killer Well. Wah, namanya kok serem banget ya. Oke-oke, sekarang kita cari tahu jawabannya. Mengapa PAUS ORKA disebut PAUS Pembunuh dan apa ia berbahaya? PAUS ORKA PAUS ORKA menjadi spesies terbesar di dalam keluarga Delvinidae. Mamalia laut ini bisa tumbuh besar hingga 7 atau 9 meter dengan bobot mencapai 6 ton. Asal-muasal sebutan PAUS Pembunuh pada PAUS ORKA ternyata sudah diberikan sejak zaman dahulu. Tepatnya, saat pelaut kuno melihat kelompok mamalia laut ini sedang berburu dan memangsa spesies PAUS yang lebih besar. Para pelaut kuno tersebut kemudian menyebut PAUS ORKA dengan istilah orka asesina balenas atau whale killer yang sekarang istilah tersebut diubah menjadi killer whale agar lebih mudah dalam menyebutnya. Dalam dunia mamalia laut, PAUS ORKA atau PAUS Pembunuh juga termasuk dalam salah satu predator teratas. Tapi, hal ini tidak berarti PAUS ORKA memiliki sikap yang kejam seperti ikan hiu atau predator lainnya. PAUS ORKA bukanlah keluarga PAUS. Sebenarnya, ia adalah keluarga lumba-lumba atau Delvinidae. PAUS ORKA merupakan spesies terbesar dalam keluarga lumba-lumba karena beratnya mencapai 6 ton dan bisa tumbuh sepanjang 7 sampai 9 meter dan ia juga punya gigi yang tajam yang bisa tumbuh sampai 10 cm. Apakah PAUS ORKA membunuh manusia? Sebenarnya, PAUS ORKA tidak memburu manusia, melainkan mamalia lain yang ada di laut, misalnya PAUS, singa laut, dugong, atau anjing laut. Tidak ada catatan tentang kasus pembunuhan manusia oleh PAUS ORKA. Kemungkinan alasannya karena manusia bukanlah makanan alami hewan mamalia laut ini. Selain itu, sangat jarang manusia melakukan aktivitasnya di laut, kecuali untuk berburu ikan, berselancar, atau lainnya. Tapi, beberapa kali pernah ditemui kasus penyerangan manusia oleh PAUS ORKA. Hal ini dikarenakan PAUS ORKA mengira jika manusia adalah sesuatu yang bisa mereka makan. Sama seperti anjing laut. Selain itu, kasus penyerangan PAUS ORKA terhadap perahu nelayan juga pernah beberapa kali terjadi, sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada kapal layar di lepas pantai Spanyol dan Portugal. PAUS ORKA PAUS ORKA menjadi predator teratas dan berada di puncak rantai makanan karena tidak ada satupun hewan laut yang berburu atau memangsa PAUS ORKA. Sebagai salah satu hewan laut terbesar, PAUS ORKA suka memangsa ikan, anjing laut, burung, dan cumi-cumi. Namun, PAUS Pembunuh juga dapat berburu dan memangsa ikan PAUS yang badannya lebih besar dibanding mereka. Misalnya, ikan PAUS besar, ikan hiu, ikan pari, dan lainnya. PAUS ORKA atau PAUS Pembunuh ternyata juga sering pilih-pilih makanan. Beberapa dari mereka banyak yang suka berburu dan memangsa pada hewan yang mereka sukai. Selain itu, dalam berburu, mereka juga menyesuaikan dengan apa yang sering dimakan kelompoknya. Ia juga sering memburu ikan, gurita, cumi-cumi, dan burung laut yang berada di dekat permukaan. Bahkan ia juga bisa menyerang hiu putih yang ganas. Yup, dengan tubuh yang besar, gigi panjang yang tajam, dan kemampuan berburu yang baik, PAUS ORKA termasuk salah satu predator tingkat satu di bumi ini. PAUS Pembunuh terkadang akan bermain dengan mangsa mereka seperti bermain-main dengan seekor penyu. Tapi perilaku tersebut sepertinya punya fungsi penting deh. Michael Weiss, seorang ahli biologi, mengatakan hal itu bisa menjadi semacam pelatihan bagi orka. Dengan mengejar dan menangkap mangsanya, menjadi cara yang baik untuk mempraktekan banyak keterampilan yang akan dibutuhkan orka di kemudian hari. Orka menggunakan berbagai teknik berburu untuk menangkap mangsa mereka yang hanya bisa diperoleh melalui ajaran dari orka yang lebih tua. PAUS ORKA PAUS ORKA PAUS ORKA hewan yang sangat fleksibel. Mereka bisa penasaran, gembira, dan cerdas sehingga bisa menampilkan banyak perilaku. Maka dari itu, video yang direkam oleh Nicholas Devalos ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk penelitian selanjutnya. PAUS ORKA PAUS ORKA terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu pot dan klan yang terbagi berdasar bahasa yang digunakan. Satu klan PAUS ORKA terdiri dari beberapa pot atau keluarga yang berbicara dengan bahasa yang sama. Tapi uniknya, setiap pot atau keluarga memiliki aksennya masing-masing, seperti manusia aja ya. Setiap klan yang berbeda bicara dengan bahasa yang berbeda, tapi bisa membentuk komunitas yang dalam waktu tertentu bisa bertemu atau memiliki daerah kekuasaan yang berdekatan. PAUS ORKA biasanya hidup di kelompok. Kelompok ini namanya pot, yang bisa terdiri sampai 40 ekor PAUS ORKA. PAUS ORKA juga bisa ditemukan hampir di perairan mana saja loh, mulai dari laut Antartika yang dingin di kutub utara dan selatan, sampai perairan yang hangat di tempat tropis di sepanjang ekuator. Bahkan kadang-kadang ada PAUS ORKA yang muncul di sungai untuk berburu ikan. Mereka ini memiliki kemampuan ekolokasi untuk mengetahui letak makanan di laut. Makanya PAUS ORKA sangat jago berburu. Nah, inilah mengapa nama PAUS ORKA dikenal sebagai PAUS Pembunuh. Oh iya, PAUS ORKA juga punya julukan lain dalam berbagai bahasa loh. Dalam bahasa Spanyol, ia dikenal sebagai Balena Asesin. Kemudian, suku asli Amerika Haida memanggil PAUS ORKA SKANA yang artinya Iblis Pembunuh dan suku Aleut memanggilnya Polosatik atau yang ditakuti. Wah, wah, tapi sekarang kita sudah tahu ya nama asalnya dari mana. Manusia punya kontribusi besar terhadap punahnya hewan di dunia. Beberapa di antaranya harimau jawa, merpati penumpang, dan burung dodo. Diperkirakan populasi PAUS Pembunuh akan berkurang separuhnya dalam 30 sampai 50 tahun mendatang. Kekhawatiran akan punahnya setengah populasi PAUS Pembunuh bukan disebabkan oleh perburuan liar, melainkan karena polusi. PAUS Pembunuh terancam punah karena poliklorinate bifenilis atau PCB, bahan kimia pembuat perangkat listrik yang mempengaruhi kemampuan mamalia untuk bereproduksi, sementara juga menekan sistem kekebalan tubuh mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Jean Pierre Desforge dan tim ini dilakukan dengan cara menghitung tingkat PCB dari 350 PAUS di seluruh dunia. Jumlah tersebut adalah jumlah yang besar untuk ukuran penelitian terhadap PAUS Pembunuh. Penelitian tersebut berusaha memprediksi konsekuensi PCB terhadap sistem kekebalan dan kematian PAUS Pembunuh dan keturunannya selama periode 100 tahun. Ini adalah ancaman mengingat PAUS memiliki waktu yang lama untuk dewasa dan hamil. PAUS Pembunuh sendiri butuh periode waktu yang sangat lama untuk hamil, yaitu 18 bulan. Sementara butuh waktu hingga 20 tahun untuk PAUS Pembunuh bisa dewasa dan bisa berkembang biak. Yang menyedihkan, PCB bisa bertahan dalam waktu yang lama dan dapat diteluarkan dari generasi ke generasi seperti susu ibu yang kaya lemak. Karena itu, masalah PCB akan tetap ada meskipun nantinya konsentrasinya menurun di lautan. Itu tadi baru masalah kadar PCB di lautan ya. Masih banyak lagi daftar panjang kontaminasi lautan yang belum terukur. Selain pencemaran laut, penangkapan ikan besar-besaran dan polusi suara akibat manusia juga punya dampak negatif untuk PAUS Pembunuh. Semoga saja akan ada solusi untuk masalah-masalah ini segera ya. Kamu pun bisa membantu dengan menyebarkan kabar ini ke orang-orang terdekatmu dengan cara like dan share video ini. Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan yang ada di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax